Mau tau berita menarik lainnya? Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi dan subscribe YouTube Medcom ID. Saya ingin tanya dulu dari sudut pandang Bang Hendri Satrio. Sebenarnya kita mau ke Bang Evendis Bolon dulu ya, tapi kita nunggu beliau bergabung. Kalau Bang Hendri Satrio melihat sendiri kira-kira, ini sudah jelaskah menyindiri siapa atau jangan-jangan asumsi publik secara umum salah ini? Kalau ini mau dikaitkan dengan gubernur di mana tempat dapilnya Mbak Puan di Jawa Tengah? Ya kita sih nebak ya, nebak ini jangan-jangan Mas Ganjar ini. Tapi ini menarik loh Bang Indra. Kalau sampai kemudian dia mengarahkan tudingan ini ke Mas Ganjar ya. So artinya selama ini kan publik mengesankan kalau Puan datang ke Jawa Tengah, misalnya kayak kemarin peresmian Pasar Legi gitu ya, Ganjar nggak datang, oh itu ternyata bukan nggak diundang. Ganjarnya nggak menyambut gitu. Karena sebelumnya dipikir nggak diundang gitu kan ya. Kira-pikir nggak diundang, wah jangan-jangan emang Ganjarnya nggak menyambut. Ini pinter juga ini Mbak Puan ini memainkan terminologi kata-kata gitu. Jadi seolah-olah, wah selama ini yang salah bukan gue loh. Bukan saya yang salah. Ini gubernurnya yang nggak mau menyambut gitu ya. Tapi terlepas dari itu memang ini menariknya adalah persaingan antar dua kader PDI Perjuangan untuk pencapresan ini memang luar biasa. Serius, diaduk kayaknya ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.